Intro Oke ketemu lagi dengan pembelajaran sains atau kipa Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pubertas Apa itu pubertas? Pubertas adalah mata ketika seorang anak mengalami perubahan fisik Pola pikir dan pematangan fungsi organ reproduksi Pubertas berasal dari bahasa latin yaitu kuber Yang berarti masa menuju dewasa Masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan adanya perubahan utama atau primer Dan perubahan fisik atau sekunder Perubahan primer terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh Sebaliknya perubahan sekunder terjadi pada tubuh bagian tua dan ciri-cirinya dapat diamati Perubahan primer pada anak laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah Yang menandakan bahwa sel kelamin laki-laki sudah mampu untuk menghasilkan sel sperl Ada pun perubahan sekunder meliputi perubahan fisik Antara lain sebagai berikut 1. Masa otot semakin bertambah 2. Tubuh bertambah berat dan tinggi 3. Jakun mulai tumbuh dan tampak 4. Suara berubah lebih berat 5. Tumbuhnya kumis 6. Keringat semakin banyak Masa pubertas pada anak perempuan juga ditandai dengan perubahan primer dan perubahan sekunder Perubahan primer dimulai dengan diproduksinya sel telur atau sel kelamin betina Oleh alat kelamin perempuan yang disebut hindung telur atau ovarium Perubahan primer ditandai dengan peristiwa haid atau menstruasi Perubahan primer juga diikuti dengan perubahan sekunder atau perubahan fisik Perubahan fisik yang dialami oleh anak perempuan pada masa puber antara lain 1. Tubuh bertambah berat dan tinggi 2. Suara berubah menjadi tinggi 3. Tumbuh mengerawat 4. Keringat semakin banyak 5. Dada mulai membesar 6. Pinggul mulai melebar 7. Tumbuh rambut di area tertentu Pada masa puber, remaja akan cenderung mulai aktif Banyak perubahan-perubahan yang terjadi Seperti tumbuh yang jerawat dan keringat yang semakin banyak Hal ini akan menjadi sarang penyakit jika tidak disertai upaya menjaga kebersihan diri Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas 1. Melakukan pola hidup sehat Yaitu tidur cukup, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan mungkin berolah raga 2. Mandi secara teratur, minimal 2 kali sehari 3. Menyusi muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat 4. Memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat 5. Mencuci rambut secara teratur Masa pubertas, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan merupakan masa paling rawat Alasannya, pada masa ini remaja sedang dalam masa penyesuaian diri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan Oleh karena itu, pada masa pubertas, remaja lebih diarahkan ke hal-hal positif Antara lain sebagai berikut 1. Memilih teman yang baik Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik 2. Menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan dikawai secara berlebihan 3. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif Seperti berolah harga, berkesenian, atau melakukan kegiatan sosial 4. Dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua 5. Bentengi diri dengan agama Agar terhindar dari perbuatan terwarang Sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain Demikian materi kita kali ini Tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan Cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh